Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ade. Di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai gimana sih cara atau hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin merubah sepeda mountain bike kita menjadi single speed atau menggunakan single chainring pada crank kita. Ide video ini berangkat dari beberapa pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di video-video saya yang sebelumnya. Misalnya seperti apakah dari 7 speed bisa upgrade ke 10 speed kemudian apakah dari 10 speed dengan hub ini apakah bisa ke 11 speed Nah maka dari itu saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman ingin merubah sepedanya atau ingin mengupgrade sepedanya menjadi single speed. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk menantikan video-video selanjutnya. Yang pertama teman-teman perlu perhatikan adalah Freehub Untuk upgrade ke 11 speed, teman-teman perlu mengetahui dulu apakah Freehub teman-teman support apa tidak untuk dimasukkan sprocket 11 speed. Panjang freehub yang bisa dimasuki oleh sprocket 11 speed adalah freehub yang memiliki panjang kurang lebih 3,6 sampai 3,675 cm. Jadi teman-teman bisa ukur nih, menggunakan penggaris atau meteran apa aja lah. Jadi teman-teman buka dulu sprocketnya kemudian teman-teman ukur, nah disini panjangnya kurang lebih 3,6. Karena itu adalah merupakan panjang standar yang dibutuhkan supaya sprocket 11 speed yang nantinya teman-teman akan beli itu bisa masuk di freehub teman-teman semuanya. Kemudian apabila teman-teman yang memiliki sprocket 7 speed ingin upgrade ke 11 speed, pastikan panjang dari freehub yang teman-teman miliki adalah kurang lebih 3,5 cm. Nah biasanya untuk sepeda-sepeda jadul dia terdapat, apa ya sebutannya, nih bagian ini itu lebih panjang. Nah itu sebenarnya bisa diakalin, jadi teman-teman bisa gurinda dikit, tapi jangan sampai habis juga. Itu ada banyak tutorialnya juga di Youtube, jadi teman-teman gurinda supaya bisa masuk di sprocket untuk 10 speed. Kemudian kebalikannya, jika teman-teman memiliki freehub 10 speed, kemudian ingin downgrade ke 7 speed karena teman-teman ingin main downhill gitu kan. Dan downhill nggak perlu sprocket gede-gede atau sprocket banyak-banyak. Itu teman-teman bisa lakukan juga dengan cara memasang spacer pada freehub teman-teman. Jadi dipasangin spacer supaya bisa masuk sprocket dengan 7 speed atau 6 speed. Kemudian disini saya menggunakan freehub dari Shimano. Pada saat dulu beli full bike, freehub ini menggunakan sprocket 10 speed dari pabriknya. Kemudian saya melakukan upgrade menggunakan XTM 8000 11 speed dan ternyata masuk di freehub ini. Setelah saya research, ternyata benar. Freehub dari Shimano, kebanyakan yang sudah 10 speed itu, itu sudah support dengan 11 speed. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang mempunyai freehub Shimano, tidak perlu lagi beli freehub baru untuk upgrade ke sprocket 11 speed. Tapi biar lebih pasti, mungkin teman-teman bisa ukur lagi aja pakai penggaris supaya lebih yakin kan. Jangan nanti dikira saya bohong atau gimana. Oke, masuk ke bagian crank. Di bagian crank ini saya menggunakan XTM juga, tapi dasarnya untuk 2 speed. Kemudian saya copot, kemudian saya ganti dengan chainring narrow wide single speed. Jadi teman-teman juga bisa ngelakuin di crank-crank yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman bisa copot semua chainringnya, kemudian tinggal dibeliin chainring aja. Tentunya teman-teman ganti dengan chainring narrow wide juga. Kemudian hal yang perlu diperhatiin selanjutnya adalah chainline. Kenapa sih kita perlu memperhatikan chainline? Karena dengan chainline yang benar, kita dapat dengan mudah melakukan shifting dari gear yang paling kecil ke gear yang paling besar tanpa ada masalah sedikitpun. Untuk mengetahui chainline sudah benar atau tidak, teman-teman bisa menempatkan rantai teman-teman pada sprocket yang paling tengah. Paling tengah di sini maksudnya jika teman-teman menggunakan sprocket 11 speed, itu teman-teman bisa masukkan pada sprocket kelima atau sprocket keenam. Kemudian dari belakang, teman-teman bisa lihat apakah posisi rantai itu sudah lurus dengan posisi chainring yang ada di crank. Jika sudah lurus, itu berarti chainline teman-teman sudah benar dan teman-teman tinggal melakukan penyesuaian saja pada settingan RDA teman-teman untuk mendapatkan shifting yang baik atau yang mulus. Jika teman-teman mendapati chainline teman-teman tidak lurus, padahal posisi rantai sudah berada di tengah-tengah sprocket, teman-teman bisa memperhatikan bagian crank teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan penyesuaian di bagian crank khususnya bottom bracket dengan menggunakan spacer bottom bracket seperti ini. Jadi misalnya crank teman-teman berada di posisi agak luar atau menjorok keluar sehingga membuat chainline-nya tidak lurus. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan spacer dari bottom bracket yang lebih tipis sehingga membuat chainline tadi bisa lurus dan benar. Begitupun juga sebaliknya jika teman-teman mendapatkan ticker yang teman-teman agak masuk ke dalam, teman-teman mungkin bisa menggunakan spacer bottom bracket ini dengan yang lebih tebal. Kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, Kak, dari 10 ke 11 speed itu perlu ganti shifter juga atau enggak? Perlu ganti kabel shifter juga atau enggak? Jawabannya, kalau untuk shifter sudah jelas pasti ganti karena shifter 10 speed itu tidak bisa digunakan pada sistem 11 speed. Artinya dia hanya mempunyai clicky atau tarikan kabel itu yang 10 speed, tidak untuk 11 speed. Jadi tetap harus ganti. Kalau kabel atau kabel shifter itu opsional sih kalau teman-teman mau ganti atau tidak. Tetapi jika teman-teman punya duit lebih, itu sebaiknya ganti karena dengan yang lebih baru juga pastinya akan mendapatkan feel yang lebih baik juga daripada menggunakan kabel shifter yang bekas. Kemudian untuk RD, banyak juga yang bertanya kepada saya apakah RD 7 speed bisa digunakan di 11 speed. Tentu jawabannya enggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ganti RD juga supaya bisa mensupport perpindahan gigi dari 7 speed tadi ke 10 atau 11 speed. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like video ini jika teman-teman menyukai video ini. Dan teman-teman boleh dislike juga jika teman-teman tidak menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk menantikan video-video selanjutnya dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.